Pemeriksa warga Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yang rumahnya akan digusur untuk proyek kereta api bandara oleh PT KAI terus melakukan penolakan. Meski menempati tanah milik PT KAI, warga tetap menuntut ganti rugi. Warga RW12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menolak keras rencana penggusuran oleh PT KAI terkait proyek kereta bandara. Surat peringatan pertama terkait penggusuran dari PT KAI sudah dilayangkan sejak tanggal 5 April lalu. Dalam pemberitahuan, PT KAI meminta warga mengosongkan dan membongkar rumah karena berada di atas lahan yang milik PT KAI dengan jangka waktu paling lambat sampai hari Minggu 9 April lalu. Jika tidak dilakukan, PT KAI akan menertibkan beberapa rumah warga RW12. Namun dikarenakan belum adanya mediasi dari pihak PT KAI dengan warga, maka penggusuran ditunda. Dan hari ini, Selasa 25 April, surat peringatan kedua kembali diterima warga. Meski menempati tanah milik PT KAI, warga tetap menuntut ganti rugi. Kita selalu stand-by menjaga kekompakan, kebersamaan di wilayah khususnya RW12. Jelas menerima dan menolak acara yang KAI ini. Kita selalu berjaga-jaga menjaga kekompakan, kekompakan di antara warga semua. Kita, sebenarnya kita tidak ada ke sana, kita ingin menjajarkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam artian kita duduk bersama-sama untuk sosialisasi kepada beliau PT KAI. Warga mereka merasa diintimidasi, merasa kecewa, takut. Karena tanpa pemberitahuan, tanpa pembayaran, langsung membongkar. Mereka malah bukan ganti rugi, malah mereka cuma mau kasih biaya pembongkaran saja. Yang permanennya Rp250.000, yang semi-permanen Rp200.000. Iya, kemarin sudah ketemu di Alparkah. Ya, mereka katanya siap untuk membantu datang kemari hari ini.